Sebuah bangunan rumah yang persis berada di tengah proyek pembangunan tol Cine Reja Gorawi 5 kota Depok tengah menarik perhatian masyarakat. Pasalnya rumah tersebut berdiri di atas gundukan tanah setinggi lebih dari 10 meter, sementara bangunan lainnya sudah dibongkar dan rata dengan tanah. Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan menyatakan bahwa sedianya pembongkaran rumah tersebut hanya terkendala administrasi dan saat ini pembayaran uang ganti ruginya telah dilakukan. Indra mengatakan pembayaran ganti rugi rumah tersebut sudah dilaksanakan dan pembongkaran akan dilakukan pada Senin 24 Juli 2023 sore. Lebih lanjut, menyoal pembayaran ganti rugi, Indra menuturkan hal ini akan dilakukan oleh negara melalui Lembaga Manajemen Aset Negara yang merupakan unit organisasi dari Kementerian Keuangan. Biaya ganti rugi yang diterima pemiliknya pun cukup besar, hampir mencapai 1,4 miliar rupiah. Soal administrasi yang menghambat proses pembongkaran rumah tersebut, Indra berujar ada tanah di sebelah rumah yang sudah dipakai oleh pengelola proyek untuk kepentingan pembangunan. Rumah yang berdiri di tengah proyek jalan tol itu ternyata sudah lama tidak berpenghuni. Hal itu diungkapkan oleh warga sekitar yang mengatakan rumah tersebut sudah 6 bulan dibiarkan kosong. Arnai, warga RT 02025 mengatakan rumah tersebut sudah kosong sejak lama. Sebelumnya rumah itu ditempati oleh salah seorang anak pemilik rumah bernama Henki, namun sejak 6 bulan lalu sudah kosong. Terima kasih telah menonton!